Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Evan 1212 Oke guys, jadi hari ini hari minggu dan ini gue lagi pengen sharing aja Jadi video kali ini gue gak makan-makan dulu Tapi gue pengen cerita sedikit soal pengalaman gue selama nge-youtube Jadi kemarin hari Sabtu, gue tiba-tiba dapat hal yang sangat mengejutkan bagi gue Karena selama gue nge-youtube, gue belum pernah mendapatkan pengalaman ini Ini sih gue langsung kaget dan langsung gue langsung nge-wayat temen-temen gue gitu kan Yang nge-youtube juga, ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa Tau gak, kemarin akun google gue, akun youtube gue semuanya di non-aktifkan Gue disitu kaget, gue juga gak tau, bingung gue pasti ngapain Nah, jadi awalnya itu gue kemarin lagi kerja Tiba-tiba gue dapat SMS Jadi SMSnya itu kayak, ini adalah kode verifikasi google anda Terus dia itu dua kali Period Google Verification Code Jadi ada dua bahasa ya Yang pertama pakai bahasa Indonesia Ngirim kode dari google Terus yang kedua, ngirim kode lagi dari google juga Tetapi menggunakan bahasa inggris Terus tiba-tiba sekitar jam 11 Ya, jam 11 gue baru inget Jam 11, sekitar jam 12-an Tiba-tiba ada SMS masuk Katanya akun google anda Di non-aktifkan Disitu gue kaget Nah, pas gue langsung Pas gue itu langsung gue buka youtube gue kan Buka youtube gue ternyata disitu Sudah tertulis Bahwa akun ini telah dihentikan Karena melakukan beberapa pelanggaran Atau pelanggaran berat terhadap Kebijakan youtube mengenai spam Praktik penipuan Dan konten menyesatkan Atau pelanggaran lainnya terhadap persyaratan layanan Disitu gue sumpah kaget banget Akhirnya gue buka-buka terus nih Buka-buka akun youtube gue Login ulang Gak bisa-bisa juga Dan akhirnya gue dapet email Dari youtube tersebut Isi emailnya itu begini Kepada saya nih dari youtube Kami beritahu Bahwa karena anda berulang kali Melanggar atau melakukan Pelanggaran serius Terhadap pedoman komunitas kami Terus dia ditulis disitunya HTTP youtube Pokoknya akun youtube gue Akun youtube anda Evan1212 Telah ditangguhkan Nah, setelah melakukan peninjauan Kami menentukan bahwa Kegiatan pada akun anda Melanggar pedoman komunitas kami Yang melarang spam Penipuan Atau konten yang menipu Secara komersial Disitu gue kaget banget Padahal konten gue itu Dulu sih gue sempat emang Kayak nge-re-upload Jadi konten orang gue re-upload Di edit lagi Nah, gue pernah Gue Ngelakuin itu Tapi itu Gue udah gue hapus-hapusin Sudah lama Karena gue yakin Karena gara-gara konten itu Gue gak dimonetisasi Nah, akhirnya Gue konten yang gue re-upload itu Udah gue hapus-hapusin Konten re-upload Comment spam Udah bersih semua Tapi yang kagetnya Tiba-tiba gue dapet email itu Gue kaget Gue juga disitu bingung Kenapa kok bisa Itu konten gue dibilang Konten yang melanggar Pedoman komunitas kami Yang melarang spam Penipuan Atau konten yang menipu Secara komersial Terus katanya Perlu diperhatikan bahwa Anda dilarang mengakses Atau memiliki Atau membuat akun YouTube lain Untuk mengetahui informasi Lebih lanjut Mengenai penghentian akun Dan cara penegakan Perluan komunitas kami Kunjungi pusat bantuan Dan jika Anda ingin Mengajukan Keberatan Atas penangguhan Penangguhan Harap kirimkan Formulir ini Disitu gue kaget Disitu gue juga bingung Ini kenapa Gue sudah tanya Beberapa temen gue Mereka juga bingung Kenapa Akhirnya gue disitu Coba-coba Otak-otak Youtube gue Akun Google gue Tetap gak bisa Disitu gue udah Ah Gue udah pasrah Gue padahal disitu Udah mencoba Gimana ya Udah mencoba Ah Ini gue kayaknya Harus bikin akun Google baru Mungkin karena Dulunya Gue pernah Nge-upload Video-video orang Terus gue upload lagi Ke Youtube Tapi gue sih mikirnya itu Karena gue udah ngehapus Mungkin gue udah aman kan Gue mikirnya itu udah aman Karena selama gue Nge-upload itu Tidak pernah ada masalah Gue gak pernah Kena copyright Lagu-lagu gue Juga gue download dari Youtube Udah aman banget Tapi Tiba-tiba gue kemarin Dapat email begitu Sumpah disitu gue Kaget banget Dan bingung banget Gue harus ngapain Disitu awalnya gue putus asa banget Akhirnya Karena gue mau menurusin Ah yaudahlah Ternyata Youtube Bukan jalannya gue Gitu kan Dan akhirnya Kemarin itu gue sempat Yaudahlah Gue mau bikin baru Mau bikin akun baru Tapi setelah gue baca disini Gue kayaknya Kayak di Gimana ya Kayak dicamkan Jangan Membuat Akun Youtube lain Jadi gue tuh mikirnya Sekarang kan Wah Kayaknya gue udah Diblokin sama Youtube Jangan kak Kayaknya kalau seandainya Nanti gue bikin Akun baru Mungkin muka gue itu Sudah terdetek sama Youtube Dan bakal diblokin lagi Nah gue tuh mikirnya kayak gitu Nah akhirnya Karena gue bingung Sama temen-temen gue Gak ada yang tau Gimana caranya Akhirnya gue Searching Di Youtube Youtube lain nih Yang pengalamannya sama kayak gue Akhirnya gue nemuin Dari siapa Ya pokoknya gue lupa Kemang ada akun cewek gitu Dia ngasih tau Katanya coba Ajuin banding Sama temen-temen gue Juga pernah diajarkan Coba Apaan lu ajuin banding dong Nah akhirnya gue disitu Gue ajuin banding Akhirnya waktu itu Gue langsung Email ke Youtube nya nih Jadi Buat kalian semua Yang ngalamin hal sama kayak gue Kalian Langsung aja coba Ke email yang ini Yang tadi Apa namanya Yang katanya Disini kan ada tuh Isinya tuh Jika anda ingin mengajukan Keberatan Atas penangguhan Harap kirimkan formulir ini Nah nanti Kalian Klik aja yang di Formulir ini tuh Klik Nanti otomatis Kalian disitu Bakal disuruh Masukin kayak Data diri anda Jadi nanti Jadi nanti Kalian bakal dikasih Suruh masuk Nama kalian Nama asli kalian ya Terus Link Channel Youtube kalian Terus Isi Dari Apa namanya Kayak Kirim surat lah Intinya itu Kita kayak kirim surat Ke Youtube gitu Bahwa akun kita ini Tidak mengandung Spam Atau mungkin Bullying Atau mungkin Konten seksual Atau mungkin Konten penipuan Nah kalian disitu Kalau kemaren sih gue Udah gak ada sih Datanya Nah kemaren gue itu Ngetiknya gini Hai Youtube Saya Sebagai channel Saya Evan1212 Pokoknya Mohon ditinjau ulang Untuk akun Youtube saya Intinya gitu lah Jadi kalian itu kayak Memila diri gitu Bahwa akun anda itu Emang bener-bener Tidak ada Yang melanggar Peraturan Dari Youtube Nah akhirnya waktu itu Gue untungnya itu Kan mungkin kalian semua Kalau emang akunnya Sudah ditutupkan Otomatis Untuk link Tidak bisa dibuka Untungnya gue kemarin Masih punya linknya itu Karena gue pernah sempat Nge-save link Youtube gue Ditaruh di channel Instagram Jadi otomatis Gue waktu itu Langsung buru-buru ngopi Link dan Instagram Gue catat manual Terus gue masukin Ke kolom tersebut Yang harus diisi itu Nah dari situ Gue langsung Kirim ke Youtube-nya Nah singkat cerita Setelah beberapa menit Kemudian Youtube Tiba-tiba Ngirim email lagi Ke gue nih Awalnya gini Pas setelah gue Ngirim pengajuan banding Akun Google Di nonaktifkan Sepertinya Akun ini digunakan Dengan cara yang Melanggar kebijakan Google Kami memahami Bahwa akun ini Penting bagi anda Jadi jika menurut anda Terjadi kekeliruan Login ke akun yang Di nonaktifkan Dan kirim permintaan Untuk memulihkannya Lakukan segera Karena akun yang Di nonaktifkan Beserta email Kontak foto Dan data lain Disimpan di Google Pada akhirnya dihapus Nah disitu Pokoknya ada Keterangan-keterangannya Kalian bisa baca sendiri Nah dan kemarin Setelah gue Ngajuin banding Nanti kita bakal Kayak dapat notif gitu Bahwa banding kita Telah sampai ke Youtube Jadi mohon ditunggu Untuk kabar selanjutnya Nah disitu gue Nggak lama Setelah 5 menitan Tiba-tiba Youtube Ng-email gue lagi Gini isinya Halo kami telah Meninjau kembali Akun Anda Dan memutuskan Bahwa akun Anda Tidak melanggar Persyaratan layanan kami Oleh karena itu Kami membatalkan Penangguhan Anda Artinya akun Anda Telah aktif Dan beroperasi kembali Dan dalam reputasi yang baik Jika Anda lupa sandi Kunjungi tautan ini Untuk menyetel ulang Harap Jangan balas email ini Balasan ke email ini Tidak akan diproses Kunjungi pusat bantuan Anda Nah gitu Jadi intinya Pas setelah gue Ngirim surat ke Youtube Langsung Youtube-nya Responnya cepet banget Dan akhirnya Ditinggalkan ulang Sama Youtube Dan akhirnya Youtube gue Beneran bisa Kembali lagi Dan gue langsung Dapet email lagi Halo Akun berhasil Dipulihkan Selamat datang kembali Di akun Anda Jika Anda Menunggu bahwa Akun Anda terkunci Karena perubahan Yang dilakukan orang lain Sebaiknya Ditinggalkan Dan dilindungi akun Anda Jadi disitu gue Legah banget Seneng banget Dan akhirnya Youtube gue Bisa kembali Soalnya Youtube gue kan Subscriber udah lumayan banyak 1,5 ribu Walaupun belum Dimonet Tapi setidaknya Gue sudah seneng banget Punya subscriber segitu Dan juga Video-video gue Sudah lumayan banyak Makanya gue dari situ Pas pertama gue Tahu Youtube gue Dino-aktifkan Gue disitu Stress banget Maksudnya kaget sih Bukan stress Maksudnya kaget lah Kenapa kok bisa gitu Padahal Youtube gue itu Nggak melanggar apapun Jadi disitu Pas gue lihat Youtube Ngebalikin Akun Youtube gue Dan telah Meninjau ulang Disitu gue seneng banget Nah Itu sih pengalaman gue Selama gue nge-Youtube Baru kali ini gue dapet Notip kayak gitu Youtube gue dinon-aktifkan Seakan-akan gue itu penipu Nah jadi buat kalian semua Yang Youtube-nya Re-upload Punya orang Atau mungkin kontennya Banyak spam Atau apa gitu lah Langsung aja dihapus Dari sekarang Sebelum kalian nanti Menyesal Oke Jadi Itu pengalaman gue Selama nge-Youtube Jadi buat kalian semua Yang tidak merasa Melakukan Pelanggaran-pelanggaran Yang dilarang Youtube Terus Akun Anda Kena Apa namanya Banner Atau mungkin Dinon-aktifkan Secara tiba-tiba Jangan khawatir Kalau kalian Emang tidak salah Jadi kalian Hanya cukup Kirim Surat ke Youtube-nya Dan jelaskan Agar Youtube-nya itu Mengerti Bahwa channel kita itu Tidak melakukan Pelanggaran Dan dipastikan Nanti Kirimnya itu Harus ada Nama link kita Link Youtube kita Nama asli kita Dan nanti Kalian Tinggal tulis Di kolomnya itu Ada tiga Kolom nama Kolom link Youtube Dan yang terakhir Ada kolom Buat isi pesan kita Jadi isinya itu Intinya itu Kalian Meminta untuk Tolong meninjau ulang Akun Youtube Kita Gitu ya Jadi Insya Allah Kalau buat kalian semua Yang emang Benar-benar Tidak melanggar Akan kembali Aktif Lagi Youtube-nya Jadi itu aja Untuk pengalaman Dan sharing gue Jadi buat kalian semua Yang sama seperti gue Jangan khawatir Jangan takut Dan jangan kaget Pasti akun kalian Bakal balik lagi Oke Terima kasih aja Untuk Buat kalian semua Yang sudah Nonton video gue Ini cuma sekedar Sharing saja Buat kalian Youtuber pemula Yang kena Banner Atau Tiba-tiba Youtube Anda Dinonaktifkan Oke Terima kasih Sekian dulu video dari gue Thank you for watching Dan bye-bye